Tentang mengapa dalam gereja katolik ada babi sang bayi Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Bahwa gereja katolik mengajarkan bahwa setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan berdosa Mengapa? Karena ada dosa asal yang diturunkan dari Adam Nah, untuk membersihkan sang bayi dari dosa asal itu Maka gereja memberikan jalan bagi pembaptisan bayi Hal ini dirasa penting oleh gereja karena gereja mengingimani bahwa baptisan Sebagai jalan untuk membawa anak tersebut kepada keselamatan Jadi pembaptisan bayi berkaitan erah dengan doktrin dosa asal Dari mana gereja mengambil doktrin tentang dosa asal? Doktrin tentang dosa asal tersebut bersumber pada kitab suci Dalam kitab kejadian dinyatakan bahwa Adam dan Hawa telah berdosa Dan oleh karena itu, maka Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya harus menanggung dosa itu Itu bisa kita lihat dalam kejadian dua Dosa manusia pertama adalah dosa kesembungan Akibat dari dosa asal, manusia kehilangan rahmat, kekudusan, dan terpisah dari Allah Maka dosa asal itu diturunkan kepada semua manusia secara turut temurun Sehingga dalam Masul 51 ayat 7 kita bisa membaca bahwa Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung oleh ibu Nah bapak ibu, mengapa harus saat bayi dibaptis? Mengapa tidak menunggu sampai seseorang itu tumbuh dewasa? Bukankah dalam kitab suci tidak pernah disebutkan tentang pembaptisan bayi? Tradisi pembaptisan bayi tentu bisa kita telusuri dalam kitab suci Meski tidak disebutkan secara gamblang Dalam kisah para rasul 16 ayat 5 ayat 33 diceritakan Bahwa rasul Paulus membaptis Lydia beserta seluruh isi rumahnya Dan juga kepala penjara sekeluarga Demikian pula dalam kisah para rasul 18 ayat 8 Diceritakan tentang bagaimana Paulus membaptis keluarga Kristus dan isi rumahnya Frase serius si rumah dapat ditafsirkan disini mencakup seluruh anak-anak Serta bayi-bayi yang ada dalam keluarga itu Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu sudah ada pembaptisan bayi Yesus sendiri mengajarkan agar anak-anak itu datang kepadanya dan tidak dihalhalangi Sementara itu dalam perjanjian lama Juga seperti kita ketahui tadi Bahwa anak-anak digabungkan dalam perjanjian dengan sunan yang dilakukan pada hari ke-8 Maka sunan yang dilakukan pada perjanjian lama Itu diterjemahkan, ditafsirkan dalam perjanjian baru sebagai baptisan Nah, itulah alasan mengapa baptisan bayi ada dalam gereja katolik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!